Oke, salah satu pelajaran yang saya tangkap dalam konteks manajemen agar membuat hidup kita lebih feel good, bukan lebih feel good sih, lebih santai, lebih relax, lebih tenang, lebih happy, menurut saya adalah kita belajar bagaimana agar tim kita bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi biarkan tim Anda mengambil keputusan-keputusan dalam bisnis Anda. Itu akan membuat hidup Anda jauh-jauh lebih sederhana, jauh lebih bahagia, lebih damai. Tentu ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Oke, kita pelajari bersama. Yang pertama adalah pastikan orang yang Anda percaya untuk mengambil keputusan adalah orang yang mampu untuk mengambil keputusan tersebut. Artinya kita perlu bikin klasifikasi atau level keputusan apa yang sudah bisa dilegasikan. Saya melihat banyak teman-teman pengusaha yang sampai detik ini walaupun sudah misalnya 10 tahun atau 20 tahun bisnis, semua, 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 semua keputusan masih selalu ke the owner atau the CEO atau direktur utama. Selalu ditanya dulu bagaimana menurut bapak. Mungkin sebenarnya ada satu poin dulu ketika orang mulai mengambil keputusan terus salah, disalah-salahin, dimarahin. Akhirnya orang-orang nggak ada yang berani mengambil keputusan terus nanya ke Anda terus, nanya ke Anda terus, dan nanya ke Anda terus. Yes, mungkin kalau Anda memang senang dengan kekuasaan, power, selalu pengen dikonfirmasi suatu hal itu akan menarik. Tapi perusahaan nggak akan pernah bisa besar kalau Anda masih micro managing untuk semua hal. Dan ini bisa kita tadi bagi. Contoh, mungkin untuk hal-hal yang hubungannya dengan misalnya 10 juta rupiah ke bawah, ya ambil keputusan aja nggak masalah. Karena kalau pun ada masalah, Anda tahu nilai masalahnya kira-kira cuma 10 juta itu. Nggak akan yang bisa kayak 1 miliar atau 10 miliar karena dibatasiin untuk nilainya 10 juta satu. Atau kedua adalah sesuatu yang berulang. Dan Anda mendongeng gitu. Misalnya contoh adalah tentang kebijakan. Misalnya ada customer minta diskon. Anda dongengin dulu. Gini loh filosofiku tentang diskon, tentang customer. Siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh, atau nggak boleh semua. Atau bolehnya kalau gini, jika ini dongengin panjang, kali lebar, kali tinggi pertimbangan Anda. Mungkin dongeng bisa 2-3 jam. Dan ketika yang didongengin paham, dikonfirmasi ulang, nanti ketika ada kejadian lagi, mereka tidak perlu ke Anda tapi sudah bisa mengambil keputusan dengan dongeng Anda tadi atau simulasi yang Anda lakukan bersama. Itu akan membuat Anda tidak perlu mengulangi keputusan yang sama untuk masalah yang sama. Jadi Anda bisa klasifikasikan. Jika masalahnya ini, kemungkinannya ini, peluangnya ini, caranya gini, pertimbangannya ini, 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 maka keputusannya bisa ini atau ini. Sehingga kayak Anda ngajarin orang-orang untuk decision making di tempat-tempat yang berulang. Itu contoh. Yang berikutnya tentu adalah kapasitasnya. Siapa yang boleh ngambil keputusan tentang apa. Contoh misalnya, dia manajemen produksi, dia jago produksi, dia menguasai ilmu produksi, dia boleh ngambil keputusan tentang produksi sampai level mana. Tentu nggak perlu semuanya juga kalau Anda masih pengen memegang kontrol, authority, atau tahu apa yang terjadi di lapangan. Tapi Anda perlu mulai. Coba yang ini boleh deh ambil keputusan. Silahkan yang ini langsung sikat aja, hajar. Yang ini kayak boleh. Sehingga tiba-tiba Anda tidak perlu ngurusin yang kecil-kecil itu. Menurut saya, yang dibutuhkan dari leader memang benar keputusannya. Tapi kita perlu milih keputusan apa yang perlu kita ambil. Seminggu satu dua keputusan sudah cukup. Tapi keputusan besar, keputusan penting yang kita pelajari dengan seksama. Yang kita analisa dengan teliti. Yang kita kayak riset. Apa sih yang membuat kita harus mengambil keputusan ini atau jangan sampai mengambil keputusan itu. Tapi kita kayak punya keputusan itu matang, kemudian keputusan itu bisa mengubah direksi perusahaan, arah perusahaan, atau kayak mempercepat laju pertumbuhan perusahaan berdasarkan keputusan yang sudah kita analisa dengan tepat itu. Kenapa kita bisa menganalisa dengan tepat? Karena kita punya waktu untuk mempelajari, menganalisa, merisetnya. Tapi kalau kita dikit-dikit ditanya, ini gimana ya Pak? Menurut ini ada masalah gini, ini gimana ya Pak? Menurut Bapak ini gimana ya Pak? Wah itu bakal stresnya minta ampun. Karena Anda micromanaging dan yang datang itu kayak intrupsi. Mungkin yes kayak simple, tapi ACC Anda atau otoritas Anda untuk mengakses sesuatu bisa jadi akan berkurang namanya decision fatigue atau kelelahan untuk mengambil keputusan. Kita makin lama makin capek-capek-capek-capek. Karena ditanya inilah, ditanya itulah, diminta keputusan itulah, itu bikin capek banget. Sehingga Anda perlu ngajarin tim Anda, jika yang ini langsung aja. Yang ini sih itu dulu ya. Kalau yang ini ya udah langsung aja putuskan. Yang ini ya udah bikin surat pertimbangannya dengan detail, rajuin ke saya dua hari kemudian saya putuskan. Tapi bikin alur pengambilan keputusan. Sehingga Anda bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting dibanding yang hari demi hari terus datang, tidak pernah berhenti mengalir terus. Ada yang nanya ini boleh enggak, ini diapain orangnya, ini wah itu kayak bakal capek banget. Jadi, pilih masalah yang besar, pilih masalah yang orang lain tidak bisa selesaikan, dan ambil keputusan untuk hal tersebut. Itu akan menjajikan Anda pemimpin yang efektif, leader yang memiliki keputusan, yang akan merubah jalannya perusahaan. Terima kasih.